Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah Santri-santri Sebelum kita memulai belajar Mari kita membaca pasmalat dan Doa mau belajar dahulu Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi robba Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiya wa rasulah Robbizidni ilma wa rizubni fahma amin Kemarin kita telah melaksanakan PTS Penilaian tengah semester Genap ya Kali ini kita akan membahas Daripada apa yang telah kalian kerjakan Pada soal PTS tersebut Bagi kalian yang nilainya sudah bagus Pertahankan nilai tersebut ya Dan jangan sombong Kemudian yang nilainya belum Maksimal Belum bagus Jangan menyerah Jadikan itu sebagai batu loncatan Agar nanti ke depannya lebih baik ya Yang penting kalian tetap berusaha Tetap belajar dan berdoa Nah Untuk soal kemarin berjumlah 30 soal ya Kita akan bahas satu persatu soal tersebut Yang pertama Soal pertama Pilihan ganda Soal pertama Bahti koribun minal Atau bahti koribun min Titik-titik Nah kalian bisa lihat Kalau disitu Ada gambarnya Yaitu gambar Apa kira-kira ini Apakah masjid Apakah madrosah Apakah maktabah Apakah syari Masjid ya Nomor satu itu jawabannya Yang B madrosah artinya apa Sekolah Kemudian maktabah artinya Perpustakaan Dan yang D asyari artinya jalan Lanjut ke nomor dua Hazabaitun Wahazihi Nah ini kira-kira apa Ada tulisannya sekul Berarti Artinya sekolah Wahazihi sekolah Bahasa Arabnya apa Sekolah Madrosah Berarti nomor dua Jawabannya B Lanjut ke nomor tiga Zalika Jadi Watilka Watilka ini Kira-kira apa Ada gambar Seorang Nenek Nenek ya Otomatis Jawabannya itu Jadati D ya Kalau Umi Kan gambarnya tidak cocok Apalagi Ami Ami Paman Paman kan laki-laki Amati bibi Tapi yang paling tepat Karena postur tubuhnya itu Sudah agak sepuh ya Agak tua Berarti Yang tepat itu Jadati Kemudian Nomor empat Nomor empat Nomor empat Kemudian Kemudian Nomor lima Lengkapi kalimat berikut Baiti Titik-titik Al-mal'ab Fisari Mawar Rokmu Sittah Ini ada sebenarnya Di buku Jawabannya itu Amama Di depan ya Di depan Berarti A Jawabannya nomor lima Itu A Kalau Baiti Tahtal Mal'ab Rumahku Di bawah Lapangan Yang tidak kurang tepat Fauko Di atas lapangan Juga tidak tepat Fi Filmal'ab Di dalam lapangan Juga tidak dapat Yang paling tepat Itu yang A Di depan Lapangan Fisari Mawar Rokmu Sittah Di jalan Mawar Nomor Sittah Itu nomor enam Kemudian Lanjut ke nomor enam Susunlah Kalimat Berikut Ada Jadidun Baru Min Dari Koribun Dekat Baiti Rumahku Hua Dia Al-matrosah Sekolah Nomor enam Yang paling Tepat Adalah Yang C Yang C Baiti Jadidun Hua Koribun Minal Matrosah Rumahku Baru Hua Koribun Minal Matrosah Dia dekat Dari Sekolah Kemudian Nomor Nomor Tujuh Arti Yang bergaris Bawah Adalah Sebentar 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 Nomor Tujuh Nomor Tujuh Arti Yang bergaris Bawah Adalah Wafi Syari Kata-kata Syari Syari Itu artinya Jalan Nomor Saya Titik-titik Di sekolah Dasar Topibun Dokter Tilmizun Murid Surtiyun Polisi Tidak cocok Mohandisun Insinyur Yang paling tepat Itu Tilmizun Anak Siswa Atau Santri Di Sekolah Dasar Kemudian Nomor Sembilan Susunlah Kalimat Berikut Topibun Al-Mustaswa Abi Fi Yang paling Tepat Adalah Yang Yang Mana Nomor Sembilan Yang paling Tepat Otomatis Yang A Abi Topibun Film Mustaswa Bapakku Dokter Film Mustaswa Di rumah Sakit Nomor Sepuluh Arti Yang Bergaris Bawah Adalah Wahazihi Ummi Ismu Hazizah Dan Ini Ibuku Ismu Hazizah Namanya Ya Namanya Berarti Yang C Kalau Yang A Tidak Tepat Ini Ibuku Namaku Hazizah Kalau Namaku Berarti Ismi Kemudian Yang B Kalau Namamu Berarti Ismuka Atau Ismuki Kalau Yang D Bernama Itu Suga Kurang Tepat Kemudian Nomor Sebelas Lapangan Bahasa Arabnya Adalah Masjid Bukan Maktaba Perpustakaan Syariq Jalan Sudah Ini Otomatis Jawabannya Yang B Mal Abun Itu Lapangan Nomor Nomor Ya Solih Wahai Solih Aina Baituka Dimana Rumahmu Koribun Titik titik Koribun Minal Madrosah Dekat Dari Sekolah Otomatis Baiti Rumahku Kan yang Ditanya Kamu Wahai Solih Dimana Rumahmu Ketika Dijawab Yang A B Tuka Rumahmu Dekat Dengan Madrosah Kan kita Sedang Ditanya Otomatis Jawabannya Rumahku Jawabannya Yang B Kalau Yang C Rumahnya Yang D Juga Rumahnya Tapi Untuk Perempuan Nomor 13 Ba Ti Fishari Ahmad Yani Rok Mu Itu Angka 10 Berarti Ash Roh Jawabannya Itu Yang D Nomor 13 Itu Yang D Lanjut Nomor 14 Jepang Bahasa Arabnya Adalah Otomatis Bayaban Bahasa Arabnya Itu Yaban Kalau Jami Bukan Injilisiyu Itu Inggris Indonesia Indonesia Jepang Berarti Yaban Ini ada Deteksi Aina Uhtuki Nomor 15 Dimana Saudarimu Saudarimu Perempuan Uhti Filmad Rosah Dia Di Eh Uhti Filmad Rosah Saudariku Di Sekolah Hiya Titik Titik Nah Kalau Di Sekolah Kira-kira Itu Apa Otomatis Jawabannya Itu Yang A Tilmi Ratun Dia Siswi Atau Santri Wati Di Se Hiya Kalau Di Sekolah Kan Berarti Siswi Kalau Topibah Itu Doktor Perempuan Khodimah Itu Pembantu Tajiroh Itu Tajiroh Itu Pedagang Perempuan Kemudian Nomor 16 Hal Apakah Kamu Mempunyai Saudari La Tidak Kita Analisis Dari Yang Pertama Indaka Ahun Tidak Cocok Karena Domirnya Itu Kak Indaka Masa Bagimu Saudara Indi Ahun Nah Ini Yang Panceng Panceng Yang B Apakah Kamu Memiliki Saudari Jawabannya La Tidak Indi Ahun Saya Memiliki Saudara Kalau Yang C Indaka Juga Kalau Yang D Uhtun Nah Yang D Itu Tidak Tepatnya Apakah Kamu Memiliki Saudari Nah Setelah Dijawab Tidak Tidak Berarti Tidak Memiliki Saudari Masa Indi Uhtun Saya Memiliki Saudari Tidak Tepat Kalau Yang D Yang Tepat Itu Yang B Nomor 16 Itu Yang B Nomor 17 Contoh Berikut Yang Mengandung Adat Dan Ma'adud Yang Benar Adalah Nomor 17 Itu D Tepat Hadha Kitabun Wahidun Ini Satu Buku Nah Kalau Yang C Tidak Tepatnya Dimana Dikata Hadihi Karena Kitabun Itu Muzakar Maka Domirnya Juga Harus Muzakar Yang Tepat Itu Memakainya Hadha Kalau Yang C Tepat Yang B Apalagi Hadhim Mistorotun Wahidun Nah Kalau Ini Tidak Tepatnya Di Yang B Nah Antara Adat Dan Mahdud Yang Perlu Dengat Ingat Itu Harus Sesuai Berarti Kalau Dibenarkan Yang B Hadhim Mistorotun Wahidatun Kemudian Yang A Hadha Kolamun Wahidatun Nah Ini Tidak Cepat Juga Harusnya Hadha Kolamun Wahidun Itu Tepat Nomor 18 Dalam Aturan Dalam Aturan Adat Dan Ma'adud Untuk Bilangan Satu Sampai Dua Apabila Ma'adud Berbentuk Mudakar Maka Adatnya Harus Nah Ingat Dalam Bilangan Satu Dan Dua Ketika Bilangannya Mudakar Maka Sesuatu Yang Dibilang Itu Juga Mudakar Nah Kalau Disini Ma'adud Berbentuk Mudakar Maka Otomatis Adatnya Juga Harus Mudakar Jawabannya Itu Nomor 18 Itu Yang A Nomor 18 Itu Yang A 19 Kata Tanya Yang digunakan Untuk Menanyakan Tempat Baik Untuk Benda Hewan Manusia Maupun Makhluk Hidup Lainnya Adalah Untuk Menanyakan Tempat Tempat Berarti Otomatis Menggunakannya Itu Aina 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 kan artinya Dimana Yang B Kalau Hal Apakah Itu kan Enggak Untuk Menanyakan Tempat Man Siapa Ini juga Enggak Menanyakan Tempat Ma Apa Ini juga Enggak Jawabannya Yang Aina 20 Kalimat Dalam Bahasa Arab Terbagi Menjadi Berapa Tiga Menjadi Tiga Jawabannya B Kalimat Isim Fi'il Dan Harf Atau Huruf Nomor 21 Contoh Kalimat Fi'il Yang Benar Adalah Otomatis 21 Yang D Kalimat Fi'il Kan Yang Menunjukkan Pekerjaan Nah Koro A Itu Artinya Membaca Membaca Menunjukkan Pekerjaan Nah Al-Mustas Fa Yang C Rumah Sakit Kan Itu Bukan Pekerjaan Kita Bun Buku C Dan B Kita Bundan Al-Mustasfa Itu Kalimat Isim Menunjukkan Benda Yang Amin Amin Ini Kalimat Huruf Huruf Cher Ada Bahasanya Kemudian Nomor 22 Isim Yang Menunjukkan Jumlah Bilangannya Satu Atau Tunggal Adalah Isim Otomatis Isim Mufrod Isim Mufrod Itu kan Kalimat Yang Menunjukkan Kata Satu Nah Kalau Tasniah Itu Yang Dua Kalau Jama Itu Tiga Ke Atas Lebih Dari Dua Artinya Tiga Ke Atas Itu Nanti Masuknya Jama Kalau Mu'anas Ini Kan Perempuan Ya Kalau Dari Segi Jumlah Nanti Kan Mufrod Tasniah Jama Kalimat Isim Itu Kalau Dari Segi Laki-laki Perempuannya Itu Mu'anas Sama Mutakar Lanjut Nomor 22 Contoh Isim Mufrod Mu'anas Yang Benar Adalah Nah Ingat Isim Mufrod Itu Isim Yang Menunjukkan Makna Satu Tapi Disini Yang Mu'anas Isim Mu'anas Yang A Tobibun Ini Benar Satu Dokter Tapi Bukan Mu'anas Ini Mutakar Mu'anas Tobibatun Atau Tobibah Kemudian Yang B Fallah Fallahun 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 Petani Ini Benar Isim Mufrod Menunjukkan Makna Satu Tapi Ini Mutakar Karena Tidak Ada Tamar Butohnya Ketika Akan Dirubah Menjadi Mu'anas Maka Menjadi Fallah Atau Fallahatun Yang C Muhendisun Insinyur Ini Sama Kasusnya Sama Yang A Sama Yang B Nah Yang Tepat Itu Yang D Khodimatun Khodimatun Tahu Dari Mana Laitu Kelihatan Tamar Butohnya Walaupun Tamar Butoh Itu Tidak Selalu Enggak Maksudnya Kalimat Mu'anas Itu Tandanya Tidak Selalu Tamar Butoh Tapi Kebanyakan Kalau Kalimat Isim Yang Ada Tamar Butoh Itu Nanti Mu'anas Seperti Itu Kemudian Nomor 24 Berikut Yang Termasuk Huruf Jer Adalah Otomatis Jawabannya Itu Yang A Ya Ala Kan Ada Sekitar Delapan Yang Kita Bahas Min Ila An Ala Fi Rubah Kemudian Ada Huruf Ba Sama Huruf Kaf Sama Lam Kalau Man Ini Istifham Istifham Kemudian Rok Emun Ini Isim Hal Apakah Ini Istifham Kata Tanya Istifham Itu Kata Tanya Berarti Jawabannya Yang Nomor 25 Atau Nomor Selangkung Kalau Bahasa Jawabannya Ada Berapakah Jumlah Irop Dalam Kalimat Ada M Empat Ini Ada Bahasanya Di Apa Namanya Materi Yang Pak Zeni Kasihkan Yaitu Yaitu Iroprofa Nasob Dan Jar Kemudian Nomor Eromawi 2 Jawablah Pertanyaan Berikut Yang Pertama 26 Susunlah Penggalan Penggalan Kalimat Berikut Al Gabiroh Berarti Besar Atau Berarti Setilahnya Kalau Nanti Disini Itu Kakak Kemudian Aziza Ini Nama Orang Uhti Itu Saudariku Ismu Itu Nama Berarti Kalau Disusun Yang Tepat Adalah Ismu Uhtil Gabiroh Aziza Ismu Uhtil Gabiroh Aziza Nah Pertamanya Ismu Kemudian Uhtil Gabiroh Aziza Artinya Nama Saudariku Yang Besar Adalah Aziza Ya Saudariku Yang Besar Artinya Kakak Perempuan Maksudnya Seperti Itu Kemudian Nomor 27 Lengkapi Kalimat Berikut Indi Ahun Indi Ahun Gabir Saya Memiliki Ahun Itu Saudara Gabir Yang Besar Berarti Kakak Laki-laki Indi Ahun Gabir Saya Memiliki Kakak Laki-laki Titik-titik Abdur Ra'uf Berarti Namanya Otomatis Jawabannya Is Muhu Ya Is Muhu Tulisannya Itu Seperti Ini Is Muhu Seperti Itu Is Muhu Abdur Ra'uf Namanya Abdur Ra'uf Kemudian Terjemahkan Kalimat Berikut Kedalam Bahasa Indonesia Yang Baik Dan Benar Anak Sakinun Vil Madinah Sulu Solo Ya Saya Tinggal Di Kota Solo Saya Tinggal Di Kota Solo Nomor 28 Lanjut Nomor 29 Terjemahkan Kalimat Berikut Kedalam Bahasa Indonesia Yang Baik Maksudnya Kedalam Bahasa Arab Ya Nomor 29 Itu Kedalam Bahasa Arab Bukan Kedalam Bahasa Indonesia Saya Adalah Santri Di Sekolah Dasar Islam Terpadu Bina Anak Islam Kerap Ya Saya Itu Anak Santri Santri Itu Bisa Dilmidun Bisa Dilmidatun Tergantung Laki-laki Atau Perempuan Di Sekolah Dasar Berarti Sekolah Madrosa Di Itu V Ya Dasar Ibtidak Ya Islam Islam Ya Terpadu Itu Al Ghamillah Ya Al Mutagamillah Terpadu Itu Al Mutagamillah Bina Anak Islam Kerapyak Ya Baiklah Berarti Yang tepat Anatil Midun Autil Midatun Boleh Dilmidun Boleh Dilmidatun Ya Fil Madrosa Til Ibtida Iyatil Islam Iyatil Mutagamillah Baik Bina Anak Islam Kerapyak Seperti Itu Kemudian Nomor 30 Tuliskan Pembagian Kalimat Dalam Bahasa Arab Nah Kalimat Bahasa Arab Itu Kan Dibagi Menjadi 3 Yaitu Kalimat Isim Fi'il Sama Harf Atau Huruf Nah Ini Untuk Tulisan Detailnya Seperti Ini Nomor 30 Kalimat 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 Isim Fi'il Dan Huruf Mungkin Seperti Itu Yang Dapat Pak Asli Disampaikan Semoga Bermanfaat Untuk Pembahasan Selanjutnya Insyaallah Kita akan Memasuki Bab Yang Baru Siap Siap Jangan Lupa Tetap Semangat Dan Giat Belajar Kita akhiri Dengan Membaca Hamdala Dan Doa Selesai Belajar Alhamdulillah Rabbin Alamin Bismillah Rahman Rahim Wal Asri Innal Insana La Fih Husrin Illah Illallazina Amanu Wa Amilu Solihati Watawas Sobil Hakki Watawas Sobil Sobil Allahuma Arinal Hakku Hakku Warzuk Nati Wa'ah Warinal Badila Badila Warzuk Naj Tin Abah Hada Min Wal Afu Minkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh